Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Umum mengetahui ahad lalu, penyanyi Datu Aisyah menjadi peserta ketiga yang tersingkil di All Star Gegar Vaganza. Menurut siperkongsian di Instagram, Aisyah menjelaskan sebab mengapa tidak dapat menyanyi dengan baik ketika persembahan. Menurut Aisyah, dia tidak biasa menggunakan alat monitor telinga atau in-ear monitor. Katanya sepanjang 38 tahun dalam industri, dia lebih selesa menggunakan alat pemantau vokal yang digelar Wet Girls berbanding IEM. Sebagai penyanyi lama, ada beberapa isu teknikal yang saya hadapi selama 38 tahun saya menyanyi dengan bantuan vokal monitor. Alat bantuan ini akan menghadap penyanyi supaya saya boleh dengar suara dan muzik tapi sekarang dah tak pakai. Tidak digantikan dengan IEM yang disumbat dalam telinga, katanya lagi. Dalam pada itu, generasi muda sudah biasa dengan alat tersebut, namun sukar baginya sebagai generasi lama untuk menyelesaikan penggunaan IEM sehingga menjejaskan mutu nyanyiannya. Generasi muda sudah biasa menyanyi dengan menggunakan alat tersebut, namun bagi saya generasi lama agak sukar untuk menggunakannya. Sewaktu bertanding dalam gegar veganza musim keempat, peralatan Wet Girls masih digunakan ketika itu di PICC Putrajaya tapi di MBSE Jury 10 ini, tiada langsung dan perlu menggunakan IEM sepenuhnya. Saya cuba seimbangkan bunyi dengan IEM dan sebagai sebuah ketat dan ada masa dilonggorkan. Sewaktu konsit minggu pertama, saya pakai IEM sepenuhnya dan semua orang tahu saya menyanyi dengan teruk, katanya lagi. Di ruangan komen, rata-rata peminatnya terus memberikan kata-kata semangat serta akan terus menyokong penyanyi itu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!